Yo, halo guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe dulu ya Biar gue semakin semangat lagi dalam membuat video Kalau udah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke videonya Let's go Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Steven Ten di game Grotopia Di video kita kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail videonya teman-teman Gue akan memberikan kalian tips teman-teman ya Tips Lazy Profit teman-teman yang dimana kalian akan profit dengan mudah tentunya teman-teman Nah nanti kalian bisa pilih-pilihnya sendiri teman-teman mengenai tips profit ini Jadi kalian pastikan kalian itu nonton videonya sampai habis biar kalian itu mengerti teman-teman Nanti juga gue bakal membahas tentang apa aja sih yang ada teman-teman Pokoknya kalian tinggal nontonnya sampai habis lah biar kalian paham dengan betul teman-teman ya Dan ini kita gak usah berlama-lama lagi teman-teman Kita langsung masuk aja teman-teman ke videonya Let's go Oke teman-teman, nah jadi disini gue akan menjelaskan kalian mengenai tips profit Buat kalian nih yang sekarang nih DL yang lagi nganggur guys ya Kalau misalnya kalian lagi bingung nih Kalian, aduh gue punya 10 DL atau 20 DL atau 5 DL teman-teman Gue bingung nih mau profitin apa yang enak ya Gue males ngemas atau males ngebreak Nah gue saranin kalian lazy profit menjadi admin word jasa teman-teman Nah salah satu word jasanya itu sebenernya ada banyak banget teman-teman Salah satunya itu menjadi word jasa cari pekerja dan pesewa teman-teman gitu ya Nah sekarang itu gue sudah ada di word kerja A teman-teman Nah jadi disini gue saranin teman-teman sebelum kalian masuk juga lebih lanjut teman-teman Gue saranin dulu nih guys ya Kalian kalau misalnya pengen beli akses teman-teman ya Pastikan kalian beli di word-word yang udah terkenal aja guys ya Kayak contohnya ini kerja A ini kan Walaupun gak di SBA lagi guys ya Walaupun gak di SBA lagi gitu Ini udah terkenal banget dan banyak banget orang yang sewa jasa disini teman-teman Dan yang kerja juga banyak banget teman-teman Contohnya kayak gini guys nih Banyak banget nih ya admin-admin dari yang depan sampai belakang teman-teman Itu pada dapet well tuh guys Kalian bisa lihat sendiri tuh ya Ini gue zoom out teman-teman Ini banyak banget teman-teman nih Banyak banget yang dapet teman-teman nih Kayak gini guys ya Nah cara dilihat tuh juga kayak gini teman-teman nih Ini admin dari kiri kanan nih semua pada ini guys ya Pada untung pastinya teman-teman Dan ya ini gue yakin sih teman-teman ya Setiap admin ini paling bisa sih profit sehari teman-teman Sehari kira-kira 1DL kayaknya bisa guys Kalau rajin banget ya mungkin ya 1 hari 1DL lebih kayaknya bisa teman-teman nih Kalau misalnya ada admin disini guys ya Nah disini kalau misalnya kalian nanya Bang profitnya dari mana sih ini guys Profitnya dari mana bang gitu ya Nah hi ini adik kenal kita guys ya Nah profitnya dari mana bang Nah profitnya itu dari tax-taxnya teman-teman nih Contohnya nih Nah disini kalau misalnya kalian jadi admin teman-teman Kalian tuh harus mencari pekerjanya dan pesewanya teman-teman nih Kayak ini kan banyak tuh ya Ada yang sewa ada yang kerja Nah ini kalian tinggal layanin aja teman-teman Dan disini yang kalian dapet tuh dari tax-taxnya teman-teman Halo Ini yang dikenal kita guys ya Ini yang dikenal kita teman-teman Dan ya nih dari tax-taxnya teman-teman nih Misalnya ada orang yang pesewa Berarti ini total sewa ini 4 WL Halo Kita bilang guys ya Lagi record Kita bilang guys lagi record nih Lagi record guys ya Nah ini misalnya contohnya kayak Elgrid Nah Elgrid ini harganya 5 WL Nanti kalian adminnya itu dapet 1 WL teman-teman gitu Nah contohnya kayak misalnya dirt farm juga nih Ada orang yang pengen sewa dirt farm Nanti ada pekerjanya Pekerjanya dapet 11 WL Dan kalian dapet 2 WL teman-teman Jadi kalian coba bayanginnya teman-teman nih Kalau misalnya kalian sehari Kalian sehari Ya ini kan banyak juga nih pekerja dan pesewanya teman-teman Kalian sehari layanin 30 orang deh teman-teman 30 orang ya 30 orang teman-teman Nah kalian udah bisa dapet minimal 30 WL teman-teman Cuma dari sini teman-teman Jadi ini salah satu yang bagus banget teman-teman ya Untuk lazy profit teman-teman gitu Selanjutnya adalah World swap teman-teman Nah disini guys ya Ini biasanya sih yang paling diuntungkan itu sebenernya Onter ya teman-teman Tapi kalian yang beli akses biasanya juga untung teman-teman ya Gue sekarang gak tau nih apakah World swap dimana sih yang kira-kira bagus Dan terpercaya gue kurang tau teman-teman Tapi menurut gue teman-teman ya Kalo misalkan jadi admin swap atau jadi owner swap Itu rata-rata profitnya itu tinggi banget teman-teman Nah contohnya kayak gini guys Misalnya nih ya Misalnya nih contohnya Bentar guys ya Ini gue gak tau ini apakah worldnya ini trust atau enggak teman-teman Karena gue juga ya gue kurang tau lah mengenai world swap ini teman-teman Tapi teman-teman disini Disini gue jelasin guys ya nih Misalnya nih guys Nah world swap ini apa sih bang Nah jadi kayak gini guys Sistemnya itu kayak gini teman-teman Nih misalnya kalian itu punya kayak world teman-teman Misalnya kalian punya full world elgrid teman-teman Yang kalian udah habis tanam teman-teman Baru ditanam kan Kalo misalnya kalian pengen tanam dan tunggu-tunggu itu kan cukup lama teman-teman Kalo misalnya elgrid tuh kalo gak usah 3 hari teman-teman Kalo channel itu kan delay waktunya biar tumbuh sampe jadi itu kan seminggu Nah biar kalian gak usah tunggu itu kalian tinggal swapnya teman-teman Jadi kalian tinggal tukeran guys ya Tukeran misalnya Biasanya itu 5 arus 5 letter guys ya Misalnya nih 5 letter itu yang nama worldnya itu ada 5 huruf teman-teman Nah biasanya kayak gitu Ntar kan tinggal swap aja tukeran teman-teman Dapet tax 8 wl teman-teman gitu ya Misalnya kalian tukerannya elgrid Nanti admin itu dapet tax 8 wl teman-teman Kalau channelnya tax 17 wl Nah tax ini yang didapatkan oleh admin-admin dari world-world swap kayak gitu Jadi satu kali ada orang yang sewa nih Admin itu dapet profit 17 wl Nah jadi kalo misalnya kalian pengen jadi Ya jadi apa namanya guys Jadi admin sini Satu kali tukeran bisa dapet 17 wl guys ya Kalian bayanginnya kalo misalnya sehari dapet Kalian tukerin sehari misalnya Tukerin mungkin 8 farm deh 8 farm aja guys ya 8 farm Nah kalian udah dapet sekitar waktu guys 60-an ya 64 guys ya 60-an 60 wl-an teman-teman Nah jadi Jangan lupa juga teman-teman pastikan Kalo misalnya kalian pengen jadi admin swap ini Teman-teman pastikan kalian juga Harus punya Kayak ya farm yang banyak tentunya teman-teman Karena biar profitnya ngalir Dan jangan lupa juga Ini pasti harusnya minimal ya Kurang lebih 15 dl mungkin ya Atau 20 dl kalian punya guys untuk Untuk jadi admin swap teman-teman Biar profitnya itu ngalir terus teman-teman Oke teman-teman Sekarang gue sudah ada di Word by CV Dan disini gue akan jelasin kalian Mengenai CV dan sulap teman-teman Nah jadi ini profitannya itu Mungkin kalian bisa jadi admin Bisa juga gak jadi admin guys ya Nah disini kita akan langsung aja baca teman-teman Apa itu sulap atau CV teman-teman Nah disini guys ya Sulap sama CV ini beda sama swap teman-teman ya Mungkin dia hampir-hampir mirip Tapi ini beda teman-teman nih Kita baca dulu Sulap adalah salah satu bagian dari jasa CV Yang dimana CV ini adalah convert teman-teman Yaitu menukar blok ke seat Tapi bedanya tanpa harus menunggu waktu yang begitu lama guys ya Kalian tinggal baca nih guys ya Menukar blok ke seat guys ya Oke kalian tinggal baca gitu Kalau sulap nih Menukar blok ke seat Nah kalau CV itu apa bang? Nah CV adalah singkatan dari convert Yang berarti mengubah dari blok ke seat Melalui proses brick yang dilakukan oleh penjual Dan seat-seatnya sesuai dengan hasil brick teman-teman Nah jadi Kalau CV ini lebih kayak gini guys Misalnya kalian titipin 50 ribu blok teman-teman Misalnya kalian titipin 50 ribu blok Candelier ke orang yang kayak penjualnya teman-teman Kayak yang menjidakan jasanya teman-teman Nah kalian tinggal titipin 50 ribu blok Kalian tunggu 3 hari misalnya gitu guys ya Tunggu 3 hari Nah nanti kalian bisa langsung otomatis Dapet seat-seatnya guys ya Sesuai dengan 50 ribu blok gitu teman-teman Jadi kalian tadi dapet dari seat Profitnya dari mana bang? Nah profitnya itu teman-teman Kalau misalnya kalian yang Naruh 50 ribu blok Profitnya itu dari kalian harvest teman-teman gitu ya Setiap kalian harvest Nanti kalian bisa dapet gams Nah itu kalian dapet profit dari situ teman-teman Kalau misalnya profit dari yang nge-breaknya apa bang? Ya profit yang dapet 50 ribu blok tadi teman-teman ya Itu mereka dapet ini guys Dapet gams teman-teman gitu ya Jadi Keduanya itu sama-sama bagus teman-teman Profitnya ya Simbiosis mutualisme gitu guys Sama-sama diuntungkan teman-teman gitu Nah selanjutnya disini kita baca teman-teman Keuntungan jasa sulap atau CV teman-teman nih Keuntungan jasa sulap dulu Mempersingkat waktu tentunya teman-teman Tidak dikenakan biaya atau gratis Sama-sama profit besar Terus bisa diulang berkali-kali teman-teman Nah kalau keuntungan jasa CV Anda tidak perlu repot untuk menge-breaknya Nah seperti tadi gue bilang teman-teman kalian tinggal titipennya 50 ribu blok teman-teman gitu ya Nah bisa untuk kalian yang santai-santai Gratis tidak dipungut biaya apapun Karena keduanya udah sama-sama untung teman-teman gitu Nah selanjutnya peraturan pembeli sulap atau CV teman-teman nih Kalian yang mau beli teman-teman gitu ya Kayak misalkan pengen titipin teman-teman Nah gini guys nih Peraturan pembeli sulap Beli sulap masuk ke link door yang tersedia teman-teman Yang link door itu berarti link-link door yang di atas nih guys ya Yang di atas nih Kalian bisa lihat dia tuh link-link door di atas Terus minimal pembelian tergantung pada penjual teman-teman Jadi siap penjual tuh beda-beda guys ya Harganya beda-beda guys kayak gitu lah Jaminan harus sesuai dengan yang tertera di word by CV Nah sekarang gue ada di by CV kalian tinggal baca sendirian Ntar mengenai jaminannya itu berapa teman-teman Terus juga jangan lupa kalian kalau misalkan pengen sulap itu Rekam atau foto saat melakukan transaksi guys ya Jadi kalian tinggal rekam atau foto Untuk melakukan transaksi teman-teman Nah terus peraturan pembeli CV ya Kalian tinggal sama seperti sulap yang ada disini teman-teman Jangan lupa juga untuk direkam teman-teman gitu ya Selanjutnya guys Cara membeli sulap atau CV Cara membeli ya teman-teman nih Yang pertama kalau sulap Diwajibkan untuk membaca peraturan seperti biasa teman-teman Nah kalian kalau misalkan pengen sulapin teman-teman nih Drop atau masukkan ke dalam fan Di word yang kosong teman-teman Yang kalian sudah siapkan Nanti kalian tinggal taruh aja teman-teman ya Nah terus cari penjual jasa sulap Yang obornya menyala Yang atas tuh guys Yang obornya menyala Terus berikan word anda kepada penjual sulap Dan minta jaminan sesuai yang tertera pada word by CV Setelah itu ke word sheet Yang sudah disiapkan oleh penjual Dan jangan lupa untuk mengembalikan jaminan Yang sudah diberi oleh penjual teman-teman Nah poinnya itu ada di nomor 6 teman-teman nih ya Setelah itu ke word sheet Yang sudah disiapkan oleh penjual guys ya Dan jangan lupa Untuk mengembalikan jaminan Yang sudah diberi oleh penjual teman-teman Setelah selesai Selamat bercocok tanam deh Kalau misalnya CV Kalian sudah tahu pasti teman-teman Kalian sama seperti sulap Dan sedikit menunggu beberapa jam Karena ini kalian harus diberikan dulu guys Mengenai blok kayak gitu ya Dan selanjutnya disini ada apa lagi Coba nih Keuntungan beli door Nah ini keuntungan beli doornya Kalau misalnya kalian pengen beli door disini Kalian dapat keuntungan Jadi mana keuntungannya itu Mendapat kepercayaan pada pembeli jasa Jadi disini kan Udah pasti ya Dikira trusted teman-teman gitu Terus kedua Profit tergantung dari usaha Pastinya teman-teman Kalau misalnya kalian semakin Lama online Dan semakin Promosinya semakin kencang teman-teman Kalian tinggal ya Profit tergantung teman-teman gitu ya Tidak perlu spam Nah tidak perlu spam teman-teman Karena ini wordnya udah auto people Jadi kalian gak perlu spam guys ya Tinggal tungguin Orang-orang pada beli Dagangan kalian tuh Yang pengen sewa lah gitu guys Kayak gitu Jadi Ini termasuk profit Yang sangat gigi gaming Menurut gue guys ya Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu Untuk video kita kali ini Tadi gue udah jelasin juga Mengenai Tip profit teman-teman Pokoknya yang paling Mungkin yang paling Membingungan itu Antara sulap Swap sama CV guys ya Awalnya gue juga bingung teman-teman Tapi kalau swap itu Kalian ingat ya Swap itu kalian tinggal tukerin Teman-teman Kayak farm kalian teman-teman Yang belum jadi teman-teman Terus kalian tinggal Kasih taxnya ke Admin swapnya teman-teman Pastinya Kalau misalnya swap itu Butuh kayak wordnya itu Minimal kayak Harus sama-sama 5 letter Biasanya kayak gitu teman-teman ya Dan selanjutnya itu Kayak contohnya Kayak tadi sulap Kalau sulap itu Kalian tinggal Sedihainnya teman-teman Kayak kalian tinggal move dulu Bloknya teman-teman Kalian masukin pending Misalnya kalian 10k bloknya teman-teman Kalian masukin pending Habis itu nanti Kalian tinggal kasih ke Yang tadi guys Adminnya itu teman-teman Habis itu kalian tinggal dapet Langsung dapet wordnya Dapet word apa namanya Word yang sudah jadi Seatnya kayak gitu teman-teman Jadi udah otomatis Kesulap gitu guys ya Kalau misalnya yang CV teman-teman Itu kalian tinggal kasih bloknya Ntar diberikin Lalu ntar kalian bisa dapet Seatnya gitu teman-teman Dan ya Mungkin cukup sekian dulu Untuk video kita kali ini Semoga kalian mengerti Dengan penjelasan gue guys Kalau bisa kurang mengerti Bisa tulisnya di kolom komentar bawah Teman-teman Kalau misalnya gue ada salah Juga tolong dimaafkan Dan ya kalian bisa Benerin juga di bawah guys Kalau misalnya gue ada salah-salah kata guys Mungkin kalau misalnya ada Salah pengertian dari gue Kalian bisa so aja Tulis di kolom komentar bawah Kita sama-sama membantu guys ya Oke Jangan lupa juga Untuk pencet tombol like Subscribe dan share Biar gue semakin semangat lagi Membuat video teman-teman Oke Sampai jumpa Di next video teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax